Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga Sungguh berat aku rasa kehilangan dia Sungguh berat aku rasa hidup tanpa diri Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akan di Komedi Lucu Kali ini kita masih bersama-sama akan berdiskusi Mengenang lagu-lagu Raja Dambut kita Raden Haji Oma Hirama Kali ini kita akan berdialog tentang lagu Kehilangan Nah lagu ini mengisahkan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya Bisa saja itu pasangan hidup Bisa saja itu sahabat sejati Bisa saja itu tetangga yang paling baik Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga Sungguh berat aku rasa kehilangan dia Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia Sebuah lagu yang mengisahkan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai Walaupun berpisahnya hanya sesaat Bagaimana tidak berharga seseorang apabila orang tersebut penuh kenangan dalam hidup kita Dan kemudian orang tersebut pergi apalagi kepergiannya tanpa sepengetahuan kita Nah ini sungguh sangat membuat kita tegang gitu ya Membuat kita mencari kemana dia berada Nah sahabat sejati contohnya Tiba-tiba pergi entah kemana Kemudian dia tidak mengatakan kepergiannya kepada kita Maka kita akan merasa kehilangan sahabat dekat Atau orang yang sangat kita cintai Kemudian dipanggil ilahi robi Maka kita akan merasa sangat kehilangan Karena orang yang kita cintai itu begitu sangat mengerti Akan keberadaan kita Akan perasaan kita Akan hidup kita Dia menghayati Dia mengerti Bahkan kadang-kadang kita bisa curhat kepada mereka Kepada sahabat kita Kepada teman hidup kita Kepada orang yang terdekat dengan kita Bukan kepada siapa-siapa Ketika mereka pergi Atau rahim Dari sisi kita Maka rasa kehilangan itu begitu sangat menyentuh Di dalam diri kita dan kehidupan kita Dan ternyata sebuah perpisahan yang terjadi dalam kehidupan manusia hidup Iya manusia hidup Itu adalah sebuah kejadian yang merupakan takdir daripada ilahi Ya kan? Dan itu sebuah rumus kehidupan Makanya di baik berikutnya itu Ku tahu rumus dunia Semua harus berpisah Tetapi Ku mohon Kuatkan Kuatkanlah Jadi memang seandainya kita memiliki sahabat Atau memiliki orang yang sangat kita cintai Kita harus mohon kepada yang maha kuasa Agar persahabatan kita Atau kebersamaan kita dengan orang yang kita cintai Itu dikuatkan Atau ditangguhkan Agar kemanapun selalu bersama Kalau bahasa cinta Mencinta dunia akhirat Kita bareng-bareng gitu ya kan Nah jadi inilah Sebuah Laku yang sangat Menggambarkan Arti makna Daripada seorang yang dekat kepada kita Arti makna Daripada perasaan Karena Orang yang bisa mengerti perasaan seseorang Itu sangat berarti dalam hidup Percayalah Mr. Akang akan menyampaikan Satu contoh Kita punya sahabat Dia begitu sangat mengerti Tentang diri kita Tentang perasaan kita Maka kemanapun kita melangkah Orang tersebut Sahabat kita tersebut Akan selalu ada di pikiran Dan benang hati kita Karena hanya dia Yang mengerti perasaan kita Atau seseorang Pasangan hidup kita Orang yang sangat kecintai Dia mengerti betul Akan keadaan kita Akan perasaan kita Akan hidup kita Ya kan Karena mereka adalah tempat curhat kita Tempat berbagi-bagi kita Maka ketika dia pergi Entah kemana Kita akan merasa sangat kehilangan Karena mereka adalah Orang-orang yang sangat berharga Di sisi kita Maka Kebersamaan sangatlah penting Jangan menilai sesuatu Dari keadaan Baik materi Maupun harta Tetapi kebersamaan itu Sangat penting Dengan orang-orang yang dekat Bersama kita Dengan orang-orang yang mengerti kita Karena apabila sudah Raib dari kita Kita akan merasa sangat kehilangan Dan sulit mencari penggantinya Ini mendidik kita bersama Bahwa ketika kita sudah kehilangan Sesuatu yang sangat berharga Dalam diri dan hidup kita Ini akan menjadi sebuah Tegangan tinggi Maka dari itu Mari Kita utamakan kebersamaan Percayalah Bahwa kebersamaan itu Adalah sebuah keindahan Dan alam ini Akan menghargai kebersamaan Baik dari persahabatan Maupun dari percintaan Dan kebersamaan itu Adalah sesuatu hal yang sangat berharga Lebih mahal dari berlian Lebih mahal daripada emas permata Karena bahasa hati Adalah bahasa yang hakiki Terima kasih sampai jumpa lagi Jaga Jangan sampai sesuatu yang berharga Hilang dari hidup kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh